Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan yang maha asa Amin Teman-teman dalam video kali ini saya akan review ya Maksudnya ada unboxing sekaligus share lah Pengalaman menggunakan filter udara racing merek Sakura Inilah dia filter udaranya Ya seperti yang teman-teman lihat Ini adalah dusnya dan pada dusnya tertera keterangan Untuk Toyota Innova 2000 cc 2500 cc Sebenarnya ini bisa juga untuk 2700 cc Bisa untuk Fortuner 2700 cc dan dieselnya Dan juga untuk Vigo ya Saya belum pernah lihat ini Toyota Vigo ini seperti apa ya Oke lupakan saja Nah ini adalah filter udara racingnya Dan juga pada sisi lain kemasannya juga tertera Keterangan hasil pengujian pada mobil lain ya Disini tertera mobil Honda CR-V 2400 cc Automatic dan outputnya seperti ini ya Bisa teman-teman lihat Kalau pakai filter udara standar dia seperti apa Kalau pakai filter udara racing kenaikan tenaganya seperti apa Nah ini untuk torsi ya Torsinya lumayan ini Dan ini juga untuk horsepowernya Wow cukup signifikan untuk Sebuah filter udara racing seperti ini ya Oke teman-teman Kita lanjut unboxing saja ya Ini adalah barangnya Ya seperti yang teman-teman lihat Packingnya ya lumayan lah Saya penyak-penyak dikit ini karena Pengiriman seperti itu Baik teman-teman kita unboxing Inilah dia barangnya Seperti yang teman-teman lihat Untuk konstruksinya ya Ini wow Ini sangat bagus ya Oke bisa teman-teman lihat sendiri Karet-karetnya juga bagus Dan filter udara racing sakura ini Ini adalah buatan Indonesia Made in Indonesia seperti itu Oke Untuk karet-karetnya juga terbilang bagus ya Rasa padat dan kokoh sekali seperti itu Walaupun finishingnya masih ada beberapa yang kurang halus Di beberapa sisi seperti ini ya Oke seperti itu Nah Apa perbedaannya filter udara standar dengan yang racing Kalau filter udara standar Dia bahannya kertas Bahannya kertas seperti itu Sedangkan filter udara racing dia bahannya Ada yang cotton gauss seperti ini ya Berbahan dasar serat-serat kapas Seperti ini Dan ada juga yang berbahan wire mesh Anyaman kawat Nah ada yang seperti itu Tapi untuk filter udara racing Saya cenderung yang berbahan Cotton gauss Yang seperti ini Mengapa demikian Baik Filter udara standar Kalau filter udara standar tadi Bahannya kertas Dia tentu memiliki kelebihan Filtrasinya itu sangat bersih Seperti itu ya Mau digunakan di lingkungan berdebu ekstrim pun Tidak masalah seperti itu Akan tetapi Kelemahan filter udara standar Ialah air flownya itu Lebih sedikit Di mesin lebih gampang tercekik Kalau menurut saya seperti itu Sedangkan filter udara racing Yang berbahan dasar cotton gauss seperti ini Dia memiliki Aliran udara itu yang jauh lebih banyak ya Karena pori-porinya itu juga lebih besar Namun Dia memiliki kekurangan Yaitu tentu saja Filtrasinya tidak sebagus Filtrasi filter udara standar Nah Lalu bagaimana Kalau kita mau menggunakannya Apakah itu nanti akan Milih suatu hal ya Tentu saja tidak Sebenarnya tidak Mengapa demikian Karena Sebelum teman-teman Menggunakannya Filter udara ini Sebaiknya teman-teman Olesi dahulu dengan oli Bisa teman-teman Gunakan oli bawaannya Yang tertera Yang disertakan Dalam paket penjualan ini Tapi sayangnya Saya gak dapat ya olinya Gak tahu kenapa lah Seperti itu Dia ada ke olinya Oli khusus untuk Mengolesi Filter udara ini Nah Karena tidak dapat olinya Saya gunakan oli mesin Saya 5W30 Saya olesi tipis-tipis Pada sisi luarnya saja Oleskan tipis-tipis Secara merata Seperti itu Nah Tujuan menggunakan oli tersebut Tentu saja untuk Meningkatkan daya filtrasinya Supaya apa Supaya kotoran-kotoran itu Menempel Pada Serat-serat Filter udaranya ini Dan Udara yang masuk Kedalam ruang bakar Kedalam mesin itu Menjadi lebih bersih Seperti itu ya Untuk Kelebihan Dan kekurangannya Oh ya Satu lagi Filter udara racing ini Menurut saya Tidak cocok digunakan Di lingkungan yang berdebu ekstrim Karena kenapa Kalau debunya itu Udah ekstrim banget Itu pasti akan cepat sekali kotor Dan malah Berisiko tinggi Menyebabkan banyak Debu-debu yang lolos Seperti itu Dan kebetulan Lingkungan saya adalah Lingkungan yang Ya bersih Tidak banyak debunya Seperti itu Makanya saya Nyaman menggunakan filter ini Oke Kita lanjut ke Alasan Kenapa kok harus pakai Filter udara racing Simple Karena saya butuh Performa yang Lebih tinggi lagi Begitu teman-teman Menggunakan filter udara racing Itu akan terasa sekali Perbedaan performanya Dibandingkan dengan Filter udara standar Tarikannya itu Lebih ngisi Dan selalu ngisi Di setiap RPM Simplenya seperti itu Untuk harganya Harganya sendiri Ini tergolong Sangat murah ya Untuk sebuah Filter udara racing mobil Berapa harganya Saya sendiri beli di Online ya Beli online Itu Mendapatkan harga 300 ribuan Tidak sampai 400 ribu Sebenarnya ini harganya Mulai dari 313 ribu Sampai 400 ribu Sekian Tapi kan karena ada Ongkir segala macam Harganya bisa berubah-ubah Seperti itu Yang jelas Harganya ini Mulai dari 313 ribu Kalau terakhir kali Saya pantau di Online marketplace Nah seperti itu Teman-teman Tinggal pilih sendiri Mau belanja di toko yang mana Oke Ini Harganya Sangat-sangat friendly Dan untuk harga 300 ribuan ini Ini tergolong Sangat-sangat worth it ya Kenapa? Karena filter udara ini Bisa dipakai Berulang kali Setelah dipersihkan Jadi Tidak perlu khawatir Begitu kotor Langsung buang Tidak Ini bisa dibersihkan kembali Dan dipakai kembali Jadinya Lebih hemat Daripada kita pakai Filter udara standar 10 ribu kilometer lah Paling jauh Sudah kotor Buang Terus kita beli lagi Harganya Ya harganya juga Tidak jauh-jauh bedanya Harganya juga Ya 100 ribuan Sampai 300 ribuan juga Sayanglah Akhirnya saya putuskan Pakai filter udara racing Merek Sakura Seperti ini Terus kalau bicara Performa Untuk performanya sendiri Saya tidak berani bohong Karena kalau bohong Nanti dimarah Tuhan Filter udara racing ini Begitu saya gunakan Langsung pada saat Kesempatan pertama itu Langsung terasa sekali Perubahan karakter Tarikan mesin Tarikan bawah Sampai tarikan atas itu Ngisi terus Mau di RPM berapapun Dia ngisi terus Dan mesin itu Panjang rasanya Napasnya itu Tidak cepat tercekik Tidak cepat meraung Ya Itu yang paling signifikan Yang saya rasakan Jadi memang benar-benar worth it Price to performance Saya pilih filter udara ini Selain harganya yang murah Juga dapat meningkatkan performa Dan juga untuk filtrasinya Juga tidak buruk kok Ini juga bagus Karena kenapa Kita bisa olesi dengan oli Pada bagian tepi-tepinya Supaya filtrasinya Menjadi lebih baik Oke itu untuk seputar performa Terus untuk perawatannya bagaimana Untuk perawatan sendiri Misalnya nih Teman-teman gunakan Filter udara Sakura Racing ini Nah nanti Bisa Per 1000 km 2000 km Per 5000 km Itu sekali dibersihkan ya Jadi terserah teman-teman Mau membersihkannya Pada interval jarak berapa Bisa per 1000 km sekali Per 2000 km sekali Atau bahkan sampai 5000 km sekali Ini dibersihkan Tergantung Tingkat Banyaknya debu Ataupun Ya Kotornya udara Di lingkungan yang teman-teman lewati Seperti itu Kalau udaranya ya kotor sekali Berarti harus lebih sering dibersihkan Bagaimana cara membersihkannya Sebenarnya cukup Dengan direndam di dalam air deterjen Diamkan Dia direndam Selama lebih kurang 30 menit Sampai 60 menit Saya berpatokannya seperti itu Nah nanti Selama direndam Selama direndam Teman-teman boleh lah Goyang-goyangkan seperti ini Di dalam ember apa baskom itu Harus tenggelam ya Ngerendamnya Supaya kotorannya itu Ya rontok-rontok lah gitu Digini-giniin aja lah Gak usah dikucek-kucek Kuat-kuat lah Nanti rusak juga dia Nanti ketika sudah dikucek-kucek Dan sudah didiamkan Direndam selama 30 menit Sampai Satu jam lah gitu Teman-teman Buang airnya Terus siram Filter udara ini Dengan menggunakan Guyuran air ledeng biasa Jangan ditiup dengan menggunakan kompresor angin Jangan pula disiram menggunakan jet cleaner Ataupun air bertekanan tinggi Cukup menggunakan aliran air keran biasa Aliran yang lembut Aliran air ledeng seperti itu Atau disiram pakai gayung Nah nanti ketika sudah bersih deterjennya Teman-teman balik seperti ini Dan jemur ya Di tempat yang Tidak terkena sinar matahari Secara langsung Supaya apa Supaya tidak merusak Serat-serat kainnya Karena kenapa Kalau serat kainnya ini rusak Filtrasinya jadi menurun Jadi debu-debu gampang lolos Makanya tadi di awal Filter udara racing ini Lebih banyak debit udaranya Namun tidak mengorbankan Performanya dalam menyaring kotoran Bisa diolesi dengan oli seperti itu Nah nanti ketika filter udaranya ini sudah kering Baru teman-teman Olesi kembali dengan oli Bisa pakai oli mesin saya 5W30 Atau oli yang bawaannya sendiri bisa juga Atau oli mesin jahit merek Singer Itu bisa juga kan teman-teman pakai Oke seperti itu untuk perawatannya Jadi simple Filter udara ini bisa dibersihkan dan dicuci Dan bisa dipakai berulang kali Saya bilang ini lifetime use ya Bisa digunakan Ya dalam jangka waktu yang sangat lama Dan berulang-ulang Jadi cukup hemat Daripada beli filter udara Sekali pakai langsung dibuangkan Sayang uangnya Seperti itu Tapi tidak disarankan ya Saya tidak menyarankan Bila teman-teman menggunakan filter udara racing Mau filter udara racing apapun itu Di lingkungan yang berdebu ekstrim Sangat tidak disarankan Jika memang berada di lingkungan berdebu ekstrim Sebaiknya kembali saja ke filter udara standar Yang filtrasinya jauh lebih bagus Seperti itu Oke teman-teman Itu saja Share saya mengenai filter udara Sakura racing ya Nah ini warnanya hijau seperti itu Jadi filter udara Sakura racing ini Ini worth it sekali ya Dan pilihlah filter udara Racing yang berbahan Cotton gauss Supaya penyaringannya Filtrasinya terhadap kotoran Itu juga maksimal Dan debu-debu ga gampang lolos Karena kenapa Dia bisa diolesi dengan oli Jadi nanti kotorannya itu Melekat Karena ada oli-oli tersebut Ya Jadi dia ga ikut tersedot ke dalam Lebih meminimalisasi resiko ya Baik teman-teman Itu saja yang dapat saya share Dalam kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Silahkan Like, comment, share, dan subscribe Agar channel ini dapat terus bergembang Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang menyinggung Atau kata yang kurang berkenan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih